Pada laga pekan ke-25 Liga 1, Persib Bandung harus puas bermain imbang 0-0 saat berhadapan dengan PSIS Semarang. Hasil ini membuat Maung Bandung mau tak mau harus berbagi satu poin dengan PSIS. Penyerang Persib, Bruno Kantanheide menerima banyak kritik terkait performanya dalam laga tersebut. Bruno dinilai bermain kurang baik karena melepas banyak peluang di depan gawang PSIS. Robert Rene Alberts menyoroti penampilan Bruno yang gagal mencetak gol meski pemain Persib lainnya sudah bermain baik. Robert mengakui jika Bruno memang gagal memanfaatkan kesempatan yang ada. Meski begitu, Robert juga merasa jika mencetak gol dalam laga ini sangat sulit bagi skuadnya. Karena secara statistik, Persib sejatinya punya beberapa kesempatan tapi semua gagal dikonversi menjadi gol. Persib tercatat membuat 8 kali tembakan off target dan 3 tendangan yang mengarah ke gawang PSIS. Pelatih Persib itu pun kini harus mencari strategi yang tepat untuk menuai hasil lebih baik di laga berikutnya. Terima kasih telah menonton!